Bagaimana kisah Siti Mariam teman-teman sekalian? Ketika Siti Mariam lahir, perempuan, bayi perempuan, anak tersebut pun kemudian diserahkan sesuai janji orang tuanya untuk mengabdi di Baitul Magdis, Palestina. Ketika sampai di Baitul Magdis, Palestina, orang-orang berebut ingin mengasuh Siti Mariam karena Siti Mariam berasal dari keluarga terhormat yaitu Ali Aymran, berasal dari keluarga Aymran, keluarga terhormat, keluarga terpandang, keluarga yang terkenal dengan keluarga yang baik. Maka setelah diundi, ternyata yang berhak mengasuhnya adalah pamannya sendiri seorang laki-laki yang salih luar biasa yaitu Nabi Zakaria AS. Dalam surah Ali Aymran ayat 37, maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria AS. Berikan anak-anak kita belajar dari kisah Siti Mariam adalah pengasuhan yang terbaik, guru terbaik teman-teman sekalian. Kalau kita punya harta berlebih, gak ada salahnya, untuk kita pilih pengasuh anak kita adalah para penghafal Quran. Kalau kita memang niatnya adalah ingin anak-anak kita penghafal Quran, maka dekatkan dia dengan orang-orang di sekitarnya penghafal Quran. Kalau ibunya sibuk dan ibunya gak pandai baca Quran misalnya. Ibu-ibu tahu kisah penaklukan Istanbul, Konstantinopel. Dulu namanya Konstantinopel, sekarang namanya Istanbul di Turki. Siapa nama tokoh yang berhasil menaklukannya? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih hebat begitu saja kah? Orang Islam berabad-abad lamanya tidak berhasil menaklukan, membebaskan kota Konstantinopel menjadi kota Islam. Sampai Rasul bilang, siapapun yang berhasil menguasai Konstantinopel, kota yang hebat di dunia pada saat itu, adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Siapa yang berhasil menaklukan setelah berabad-abad, para sahabat gak berhasil menaklukan, Muhammad Al-Fatih berhasil membebaskan kota Konstantinopel menjadi sebuah kota Islam. Apakah Muhammad Al-Fatih begitu saja menjadi orang hebat? Tidak. Ternyata sejak kecil ayahnya Sultan Murad II mengelilingi bayar mahal untuk menghadirkan guru-guru hebat di sekitar Muhammad Al-Fatih, termasuk salah satunya adalah guru Quran dan ilmu-ilmu lainnya. Guru Quran khusus didatangkan untuk Muhammad Al-Fatih untuk belajar Quran. Begitu pula dengan ibu-ibu yang kalau Allah kasih rezeki berlebih, masukkan ke sekolah terbaik dan ambillah las-las private-private misalnya atau apapun yang ingin anak ibu kuasai. Jadi berikan pengasuhan yang terbaik alias guru-guru terbaik, kalau ibunya sibuk misalnya berikan guru-guru terbaik. Tapi kalau ibunya di rumah full waktu dengan anak, guru terbaik adalah ibunya sendiri. Kalau ibu sibuk tidak ada masalah wahai ibu, berikan guru-guru terbaik untuk mendampingi anak-anak itu menjadi anak-anak yang hebat. Ingat anak-anak di waktu kecil ketika belajar mengukir di atas batu. Dia lihat, dia dengar, dia tiru, dia ingat sepanjang hidupnya. Orang tua kalau belajar, kalau ngafalin untuk para orang tua, susah enggak? Baru ngafalin ayat, lupa lagi, lupa lagi. Bagai mengukir di atas air, cepat hilang. Maka belajar dari kecil berikan anak-anak kita tempat-tempat terbaik, guru-guru terbaik. Dan berikan makanan yang terbaik untuk anak-anak kita, sebagaimana dalam surah Maryam ayat 37 disebutkan. Nah setiap kali Zakaria masuk menemui mihrab atau kamar khusus ibadahnya Maryam, Zakaria mendapati makanan di sisi Maryam dan berkata, Wahai Maryam, dari mana engkau peroleh ini semua? Ya Maryam, anna laki hadha. Kemudian Maryam mengatakan, sesungguhnya Allah memberikan rezeki pada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Makanan yang halal, yang baik. Ingin jadi anak hebat, tidak mungkin nutrisi yang buruk masuk ke dalam tubuh, tidak mungkin makanan haram masuk ke dalam tubuh teman-teman sekalian. Ada orang yang berdoa kepada Allah, Ya Allah, kenapa kau tak kabulkan doaku? Maka Rasul katakan, bagaimana mungkin Allah bisa kabulkan sendalmu haram? Pakaianmu dari harta yang haram? Makanan yang masuk dalam tubuhmu adalah haram? Semua yang haram. Bagaimana mungkin Allah bisa kabulkan permintaanmu? Maka betul-betul kita berusaha cari pekerjaan, keuangan, dari sumber-sumber yang halal teman-teman sekalian. Dan berikan nutrisi yang terbaik untuk anak-anak kita. Kalau kita ingin generasi kita menjadi generasi-generasi yang hebat. Ini ilmu parenting dulu ya bu. Salah satunya adalah ketika anak itu lahir, anak punya hak untuk disusui. Wahai para ibu yang punya anak bayi, atau kalian teman-teman semua yang belum menikah dan ingin menikah, anakmu punya hak untuk mendapatkan air susumu. Kalau engkau tidak sakit, kalau engkau tidak terjadi apa-apa dengan air susumu, maka berikan air susumu itu adalah nutrisi yang terbaik. Anak manusia diberi minum susu manusia, bukan susu hewan-hewan lainnya. Dia bukan anak sapi, jadi jangan dikasih susu sapi, dua tahun awal ya. Jadi selama engkau masih bisa menyusui, maka berikan nutrisi yang terbaik. Dengan begitu anakmu akan sehat, akan kuat dan berikan makanan-makanan yang baik kepada dirinya. Ini ilmu parenting dari keluarga Imran untuk Siti Mariam, untuk para ibu-ibu yang sudah memiliki anak. Namun untuk para gadis yang belum menikah, apa yang bisa engkau pelajari dari Siti Mariam? Mariam menjaga kesucian dirinya, ketika malaikat Jibril menyampaikan pesan Allah, bahwa Mariam akan hamil, seorang bayi janin yang bernama Kelak, adalah Nabi Isa AS. Mariam mengatakan, aku adalah wanita yang tak pernah disentuh dengan laki-laki, aku bukan penzina. Lalu kun faya kun jadi maka jadilah, kalau Allah sudah berkendak jadi maka jadilah. Maka apa yang bisa kita dapatkan dari Siti Mariam, Mariam ahli ibadah, dan Mariam wanita yang menjaga kesucian dirinya. Wahai para gadis, tidak cukup dengan engkau mengatakan aku perawan, banyak yang mengatakan aku perawan, tapi engkau tidak suci teman-teman sekalian. Paham? Siti Khadijah, janda, sudah pernah menikah dua kali, tapi di gelari wanita suci. Banyak di luar sana gadis-gadis yang mengatakan, saya suci, tapi tidak perawan. Maka dalam ajaran agama ini, bukan hanya engkau menjaga keperawananmu teman-teman sekalian, banyak kok yang gak perawan, jatuh dari sepeda, sobek, selaput darahnya misalnya, mungkin gak perawan, karena dari segi kesehatan seperti itu, tapi dia suci, karena tidak pernah disentuh. Bagi siapapun, sekarang kan banyak para gadis yang tadi tunjuk tangan kan, bagi siapapun kalian yang ingin menjadi wanita yang mulia, yang salihah, dalam pandangan Islam, dalam pandangan agama ini, engkau jaga kesucian dirimu teman-teman sekalian, engkau tak tersentuh teman-teman sekalian, engkau jaga kehormatan dirimu teman-teman sekalian, maka siapapun yang pacaran, ketahuilah pacaran sebelum menikah adalah hawa nafsu belakang. Cinta hanya ada setelah pernikahan teman-teman sekalian, yakinlah itu. Ketika engkau pacaran, syaitan akan bisik-bisik, syaitan gak akan bilang, ayo zina, tidak, syaitan akan step by step, step by step, step by step, ayo pegangan tangan dulu, ayo cium kening dulu, ayo pelukan dulu, dan seterusnya, itulah cara kerja syaitan, sedikit demi sedikit, makanya tadi kita baca suara anas, yuas wisufi sudurin nas, minal jin nati wan nas, ada yang membisik-bisikkan kepada hati manusia, syaitan dari kalangan jin, dan syaitan dari kalangan manusia, ayo, 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 pacaran gak apa-apa, pun orang tuanya mengatakan, nak malam minggu gak keluar rumah, nak gak ada pacar, jadi perawan tua kau nak, kau ya disini ya, perawan tua kau nak, ayo pergi malam minggu keluar, sama siapa tuh nak, jangan sampai jadi perawan tua, masa gak punya pacar, ibu sedang menjurumuskan anak ibu, menuju ke, mendekati zina, dan menuju kepada kehancuran dirinya sendiri, Allah katakan, walau takrabu zina, inna huqana fahishya wa sa'asabila, jangan dekati zina, zina adalah sebuah perbuatan yang buruk, sebuah perbuatan yang keji, dan sebuah jalan yang buruk, teman-teman sekalian, jadi belajar dari Siti Maryam, engkau jaga kesucian dirimu, artinya, membatasi perigaulanmu, dengan laki-laki asing, laki-laki asinabi, laki-laki yang bukan mahramnya, untuk para gadis pun, ibu-ibu yang sudah menikah, berkali-kali saya katakan, wahai para ibu-ibu, yang punya banyak pacar dulu, di masa SMP, SMA kuliah, kalau gak penting-penting banget, gak usah datang reuni, takutnya cinta lama bersemi kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.